wajib arindasko keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini malam minggu saya coba ingin melihat situasi Malioburu setelah tidak ada PKL karena baru berkesempatan malam ini maka saya coba untuk review bagaimana keadaan Malioburu di saat malam minggu dan tanpa PKL oke ikuti terus ya kita jalan-jalan di Malioburu ke utara ke selatan oke ini pas depannya hotel Avita oke kita lihat ya ini di posisi dekat pasar Brengarjo nah kita pelok ke kiri ini situasi situasinya Malioburu tanpa PKL sudah yang keberapa ini bulan keberapa ini ya hampir satu bulan kayak jadi makin romantis kayak gini ehh jema ku saat itu ya ini ya 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 Ini Hotel Nutiara Ada komunitas kok Kayaknya kalau malam ini Karena gak ada PKL Dan toko-tokonya tutup Situasinya agak gelap Karena lampu-lampu teraskan mati semua Kalau dulu kan terang terus ya bedanya Oke remeng-remeng kalau sekarang ini Coba gak seberapa terang seperti dulu Sekarang muncul rental Rental skuter Di Hotel Mutiara sama Sampai jumpa selamat menikmati jadi terang ini kayaknya ya masih tetap ramai tapi gak seasik dulu ketika ada orang jalan-jalan yang banyak adalah persewaan persewaan sekuter untuk jalan-jalan asik ini ini rental skuter ini kantor judo negara aku kapan pernah nonton wayang disini asik lah banyak tempat duduknya sekarang selamat menikmati 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 ternyata ini pindah ke sini ini teras Malioboro 1 pasar pusat dagang Malioboro baru tahu ini sekarang pindah ke sini ternyata ini ternyata pusat belanjanya ini ini pusat baru tahu teras Malioboro 1 saya coba masuk biar bagaimana isi di dalamnya ya sudah tutup malam-malam ayo ayo masuk aja yang penting ngeruh ini sekian sudah banyak yang tutup ini karena malam ini banyak yang tutup ini ini karena sudah malam banyak yang tutup ini yang lihat situasinya oh ini karena kita jam setengah 12 malam ini sudah tutup ini ini pusat kulinernya kalau malam hari disini ada dua lantai lantai atas dan lantai bawah oke ada juga tiga lantai kalau ini lantai satu dua dan tiga apa itu beli apa oke ke atas ya coba lihat ke atas ke lantai dua karena disini ada tiga lantai oh ini banyak ada yang buka yang atas itu makanan ini ternyata ada sampai tiga lantai dikitilas mali buru satu ini gak boleh dilarang ada lift naik turunnya harus lewat tangga ayo turunnya harus lewat tangga manual nah ini pusat kulinernya di lantai di lantai satu dan dua sebelah ayo turun ayo turun lewat tangga manual iya setelah melihat lokasi teras mali buru satu kita sekarang balik ke hotel ini sekitar hampir jam dua belas tapi kita lumayan sepi tapi kelihatannya yang sebelah yang trotuar sebelah barat ini agak lebih cerah terang dibandingkan dan jiflah timur oke ini trotuar barat ya selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.